Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku Sekarang ini aku lagi ada di jalan legian Dan hari ini aku mau cobain staycation di salah satu hotel keren yang ada disini Namanya Harper Hotels by Aston Penasaran kayak gimana hotelnya? Kita langsung masuk aja, yuk! How are you guys? Apa kabar? Baik-baik aja kan? Hari ini aku mau staycation di salah satu hotel bintang 4 yang ada di jalan legian Namanya Harper Kutte by Aston Kalau dari arah jalan legian, lokasi hotelnya agak gak kelihatan Karena memang agak masuk ke dalam Tapi di pintu masuknya ada signage yang besar kok Nah sekarang aku mau cekin dulu nih Siang, mau cekin ya mbak? Atas nama siapa bapak? Atas nama Rian Atas nama bapak Rian Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Disini aku pilih stay di kamar deluxe room Karena udah mendekati liburan akhir tahun Aku ada sedikit tips nih buat temen-temen yang lagi nyari tempat stay Gak cuma di Bali, tapi dimanapun Kalau kalian mau booking hotel Cobain untuk cek harga di official website dari hotelnya Karena terkadang hotel-hotel tertentu ada yang ngadain promo atau ngasih voucher Buat tamu yang booking direct di official website hotel tersebut Jadi kadang kalian bisa dapetin harga yang lebih murah Dibanding di website-website ODE atau online travel agency Nah, pas teh di hotel ini pun aku juga booking direct di website official dari Harper Kutte Buat kalian yang mau cek harganya, aku taruh linknya di description box di bawah ya Lanjut! Abis check-in, aku dapet keycard dan kamarku ada di lantai 3 di 335 Setelah check-in, aku dapet welcome drink Cheers! Oh, sekarang kita langsung liat kamarnya yang gimana Yuk! Aku baru aja udah masuk ke dalam kamarnya Sekarang kita explore yuk, di dalam kamarnya ada apa aja Yuk, 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 yuk! Di belakang aku itu pintu masuknya Dan begitu kalian masuk lewat pintu yang tadi Di sebelah kanan kalian sini ada kabinet dan kaca yang cukup besar Di belakang kabinetnya ada hanger Buat kalian gantung baju Dan di bawahnya ada berangkas atau safety box Yang bisa kalian pakai buat nyimpen barang Dan di sebelahnya lagi ada 2 pasang sandal hotel Masuk lagi ke dalam Di sebelah sini ada rak buat naruh barang kalian Ini ukurannya lumayan besar Jadi meskipun kalian pakai kopren lumayan besar pun Di sini kayaknya sih muat Maju lagi ke dalam Di sebelah sini ada rak TV Dan TV yang ukurannya lumayan besar Dan TV-nya ini ada TV kabelnya Jadi buat channel luar negeri semuanya ada Di sini CNN, CNBC, Fox, HBO, dan segala macam di sini ada Dan di bagian bawah sini ada mini bar Jadi ada beberapa minuman yang bisa kalian beli Harganya ada di atasnya, di belakangnya TV sebelah sini Dan di sebelahnya lagi ada pemanas air Dan beberapa snacks yang bisa kalian beli juga Sama kayak yang di mini bar tadi Dan disediain ada kopi dan teh yang bisa kalian minum Dan di sebelahnya meja yang tadi Di sini ada kursi buat nyantai dan duduk-duduk Bisa selonjorin kaki Enak banget Di depan bednya itu ada sofa yang ukurannya cukup besar Buat duduk-duduk Buat kalian nonton TV juga enak banget Dan sofanya juga cukup empuk, cukup nyaman Maju lagi ke dalam Di sini ada bed yang ukurannya gede banget Ini ukurannya king size ya teman-teman Masing-masing orang dapet 2 bantal Jadi total di sini ada 4 bantal Di atas bed ada menu makanan yang bisa kalian order Untuk in-room dining servicenya Nah yang lucu adalah Biasanya kalau di depannya bantal itu Ada cushion atau mini cushion yang kecil Tapi di sini diganti sama guling kayak gini Tumen-tumenan ya Biasanya kan aku di V Hotel gak pernah ada gulingnya sih Ini gulingnya kecil teman-teman Kayak guling orok Guling orok Bang Guling orok apaan bang You ain't got the answers man You ain't got the answers Nah sekarang kita lihat yuk kamar mandinya kayak gimana Pintu kamar mandinya ada di sebelah bed Dan bentuknya mirip banget kayak pintu lemari Tuh kamar mandinya gede banget coy Jadi begitu kalian masuk di sebelah situ ada wastafel Wastafelnya ukurannya gede banget dan ini pake marmer ya Keren banget sih Dan di depannya lagi ada kaca yang ukurannya gede banget Di sebelah kanan kirinya ada toilet amenities yang lengkap Jadi di sini ada pasta gigi dan sikat gigi Ada shaver atau cukur jenggot Kemudian ada sisir Dan di sebelahnya juga disediain waslab Terus kemudian di sebelah kanannya disediain air mineral 2 botol Jadi air mineralnya itu bukan di dalam kamar teman-teman Tapi ada di kamar mandi Kamar mandinya itu diseperasi jadi 3 bagian Yang di tengah adalah wastafel Di sebelah kanan itu adalah klosetnya Dan di sebelah kiri adalah shower roomnya Nah ini shower roomnya Kamar mandinya cukup luas ya menurut aku Dan di shower roomnya udah disediain 2 towel dan 2 hand towel yang ukurannya lebih kecil Di kamarku juga ada balkon yang menghadap ke arah kolam renang Cuman kalau pas sore gini emang agak panas Karena mataharinya cukup terik Tuh balkonnya keren banget Jadi balkonnya itu ukurannya gede teman-teman Kalian bisa liat ya tuh Jadi disitu juga ada kursi buat duduk-duduk Dan di balkonnya ini adalah smoking area Tuh disitu ada jemuran handuk teman-teman Kalian dari sini bisa ngeliat kolamnya Tuh viewnya keren banget kan Di bawah lagi rame banget karena sekarang lagi banyak turis lokal Tadi rombongan naik bis sih Untuk speed wifi-nya disini aku barusan udah cek Dan speednya lumayan kenceng Untuk downloadnya itu sekitar 11 Mbps Dan untuk uploadnya itu sekitar 10 Mbps Menurut aku itu kenceng banget ya Dan aku tadi sempet ngecek Instagramnya hotel ini Ternyata ada banyak public figure dan celebrity yang udah pernah stay di tempat ini Salah satunya ada bank Arab juga Keluar kamar Turun ke lantai satu Langsung ke swimming poolnya Poolnya gede banget Jadi langsung pengen nyeber kan Besok aku rencananya mau renang disini Tapi besok aku udah prepare buat beli floating package Floating package itu gak harus tamu yang ada disini Tapi kalian kalau misalkan dateng kesini Dan kalian mau pake poolnya aja itu boleh Barannya cuma 100 ribuan dan Kalian boleh pake floaties yang ada disini Geser ke sebelahnya pool Disini ada restoran Namanya Rustic Bistro & Bar Sekarang ini aku ada di restorannya Ini posisinya ada disebelahnya lobby Kayaknya aku gak mau bahas restorannya ini sekarang Karena aku nanti malem rencananya mau nyobain makan disini Jadi sekalian makan aku bakal jelasin lebih detail Oke Sekarang ini aku posisinya ada di depan lobby Dan aku mau kasih liat ke kalian Dari hotel ini itu ada shortcut yang bisa kalian lewati buat ke pantai Tuh to the beach Itu pintu masuk utamanya tadi Di sebelah situ adalah jalan legian Kalian tinggal jalan lurus aja kesini Nah lobbynya kan di sebelah situ Kalian tinggal lewatin gang yang di sebelah sini Nih aku kasih liat ya Kita jalan bareng ke arah belakang hotelnya Nah pintunya itu ada di belakang aku yang ini teman-teman Sorry suaranya agak berisik Karena di belakang situ ada blower Nah pintunya yang menuju ke beach Itu adalah pintu yang ini Tapi sebelum kalian melewati pintu ini Pastikan kalian jangan sampai lupa untuk membawa kunci kamar kalian Karena kalau kalian lupa Kalian gak bisa balik Dan kalian harus mulai terjauh banget teman-teman Jauh banget teman-teman Sekali lagi pastikan kalian jangan sampai lupa Bawa kunci kamar kalian Sekarang kita coba ini lewat yuk Begitu keluar melalui pintu belakang dari hotel ini Kalian langsung ada di gang Bedugul Gang ini ada di antara jalan Popis 1 Dan Popis 2 Kalau kalian mengikuti salah satu dari jalan ini Kalian akan sampai di pantai kuta Pintu keluarnya tadi kan di sebelah situ Sekarang ini aku sudah ada di gang Bedugul Ini jalan di antara jalan Popis 1 dan jalan Popis 2 Untuk jalan ke pantai itu butuh waktu sekitar mungkin 10-15 menit ya Karena jaraknya itu sekitar 800 meter Dan beginilah suasana hotelnya ketika malam hari Aku sempat jalan keluar dan aku mau kasih lihat kalian sesuatu nih Sekarang ini aku lagi ada di depan hotelnya Dan persis di sebelah hotelnya itu ada tempat nightclub yang baru beberapa bulan yang lalu buka gitu lah Dan kayaknya sih Bang Harap itu stay di harper ini Karena perform di sini kemudian staynya di sebelahnya Tuh mungkin kayak gitu ya Tapi gak tau lagi deh Sekarang udah jam setengah 8 malam Perut udah keroncongan Waktunya aku makan di resto yang tadi Di sini aku pesen pizza meat lover dan harper smooth Dan di sini aku dapet appetizers Ada roti dan semacam kayak steak gitu Aku suka sama rotinya Teksturnya lembut Dan wajib diolesin butter Biar makin mantap Untuk steaknya rasanya renyah dan sedikit asin Nah di sini aku pesen pizza Yang toppingnya meat lovers Di sini dagingnya banyak banget teman-teman Jadi pizzanya itu dibagi jadi 6 slice Dan ukurannya lumayan besar sih menurut aku Langsung kita coba ini Cheers Ini aku gak tau akunya yang kelaparan atau emang pizzanya enak ya Tapi jujur aku ngerasain pizzanya beneran suwer Enak banget Karena ini masih anget jadi kejumung sarilannya chewy banget Nih toppingnya tuh banyak banget melimpah Terus habis itu dia pinggirnya tuh keras banget Krusty banget enak banget ya Wuhhh chewy banget Menu ini recommended banget Kalau kalian cobain makan di sini Pasti ntar banyak yang tanya Bang itu halal gak bang? Bang itu halal gak ya? Ini beef temen-temen bukan pork Halal 100% halal Jangan tanya lagi ya bang halal gak? Halal gak? Tanya mulu Tanya mulu Untuk minumnya di sini aku pesen namanya Harper's Smooth temen-temen Jadi di sini ada campuran jus pisang, jus strawberry, yogurt, madu sama susu Kita cobain Segera banget Stroberingnya agak asem-asem gitu kan kerasenya Abis makan, perut udah kenyang Waktunya tidur Eh, gak bisa tidur nih Berendang dulu deh Biar capek, terus pulas tidurnya Renang malam-malam Seger cuy Habis ini baru tidur Dadah Eh, tapi sebelum tidur Abis berenang jangan lupa sikat gigi dulu ya Kenapa kalau abis berenang harus sikat gigi bang? Udah, sikat gigi aja Nanyamu dulu ah Good morning Sekarang udah jam 8 pagi dan waktunya buat breakfast Di sini breakfastnya ala buffet atau prasmana Ada banyak pilihan menu yang bisa kalian ambil Ada salad, nasi goreng, bubur ayam, sereal, roti, cake, rolls, dan lain-lain Tapi di sini aku ambil pancake aja Disiram sama mandu Dan aku juga ambil papaya Lagi 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 Cukup Makan Sayangnya gak ada maple syrup teman-teman Biasanya kan kalau pancake Pakai maple syrup enaknya Tapi di sini diganti madu Mungkin karena maple syrupnya mahal kali ya Makan Baru aja aku udah selesai breakfast Tadi aku cuma makan pancake sama papaya aja sih Dan sekarang ini masih pagi dan kayaknya aku mau cobain buat berenang Dan aku udah beli floaties package mereka Jadi di situ kalian boleh pakai pelampung yang ada di situ Di belakang situ Karena pelampung itu disewakan teman-teman Jadi bukan buat umum ya Let's go Lagi berenang di kolamnya Di sini aku beli yang floaties package Harganya cukup murah teman-teman Jadi cuma 100 ribu Dan kalian bisa pakai floatiesnya yang ada di sini Tapi di sini floatiesnya cuma dua sih Satunya bentuk unicorn kayak gini Selain kalian dapet floaties Kalian juga bakal dapet pilihan food and beverage Oke Jadi kalian boleh pilih Satu food atau dua beverage Sekarang berenang dulu ya Berenang dulu Jadi kalian udah liat hotelnya keren banget ya Dan lokasinya juga strategis Ada di jalan raya legian Harganya juga cukup worth it ya Untuk fasilitas hotel bintang 4 Yang fasilitasnya lumayan lengkap kayak gini Tapi aku juga pengen tau Pendapat kalian tentang hotel ini Menurut kalian gimana Atau diantara kalian juga udah ada yang pernah stay di sini Jangan lupa tinggalin di komen di bawah Aku pasti baca komen kalian satu-satu Oke Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe ya guys Subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AtUpNomanTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye My voice sucks But if you're still listening I really appreciate it And see you guys in the next video